selamat menikmati bakal bunga fase vegetatif fase vegetatif itu pertumbuhannya mulai dari akar batang percabangan dan daun untuk fase vegetatif mudah dimengerti teman-teman ya sekarang fase generatif fase generatif saya sering sebutnya fase dewasa fase generatif ini teman-teman ya fase dari munculnya bunga sampai dengan bakal biji di fase generatif ini untuk pertumbuhan akar, batang, percabangan dan daun itu bukan berhenti teman-teman ya itu melambat pertumbuhannya melambat di fase generatif sedangkan fase pertumbuhan tanaman itu membutuhkan banyak unsur hara teman-teman ya unsur hara itu ada dua yang pertama unsur hara makro dan unsur hara mikro teman-teman ya unsur hara makro dan unsur hara mikro yang akan saya bahas adalah unsur hara makro yang pertama teman-teman ya unsur hara makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak untuk unsur hara makro unsur hara makro itu seperti nitrogen, phosphate, kalium, kalsium, magnesium itu unsur hara makro itu unsur hara makro itu ada besi, lembaga, seng, boron itu maksudnya unsur hara mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit sampai sini paham teman-teman ya nah untuk vegetatif itu dibutuhkan unsur hara makro yang banyak nitrogennya teman-teman ya NPK yang nitrogennya banyak teman-teman ada kalau disini NPK super namanya nggak tahu kalau di tempatnya teman-teman ya NPK super itu kandungan nitrogennya itu 25 phosphatenya itu 6 kaliumnya itu 6 nah sedangkan untuk penyemprotannya saya menggunakan gandasil teman-teman ya gandasil daun ini ada kandungan NPKnya teman-teman ya Nnya itu 20 phosphatenya 15 kaliumnya 15 tetap harus besar nitrogennya teman-teman ya karena ini fase vegetatif fase pertumbuhan sebelum pembungaan oke sampai sini paham teman-teman ya nah fase generatif itu yang dibutuhkan adalah phosphate dan kalium ini kalau teman-teman bebas ya mau pakai apa saja kalau saya saya juga mau pakai ini juga ini bukan terserah teman-teman mau pakai produk apa silahkan bebas saya mengambil sampelnya ini karena unsur hara nitrogen yang ada di KNO 3 putih ini untuk fase generatif itu nitrogennya kecil teman-teman ya nitrogennya 13 kaliumnya itu 45 disini nah kalau yang di unsur hara satunya ini phosphatenya tinggi teman-teman ya phosphate 52 kaliumnya 34 nah ini karena fase generatif yang dibutuhkan adalah phosphate dan kalium sudah tidak terlalu membutuhkan nitrogen teman-teman ya karena dia fokusnya ke buah dan pembesaran buah kenapa saya menggunakan KNO 3 putih yang pertama unsur kaliumnya dia sudah tinggi teman-teman ya terus yang kedua untuk pembesaran buahnya saya sering memakai ini kalau mkp sendiri teman-teman ya ini mkp ini memperbanyak biji teman-teman kalau secara logika kalau cape banyak bijinya itu pasti pedes kalau saya nggak tahu kalau teman-teman ya nah phosphatenya juga tinggi kaliumnya juga tinggi nah untuk penyemprotannya saya mau pakai gandasil gandasil B gandasil B itu nitrogennya 6 phosphatenya 20 kaliumnya itu 30 teman-teman ya ini untuk fase generatif yang ini tadi untuk vegetatif yang ini generatif teman-teman ya apa yang terjadi apabila nitrogen dalam fase pertumbuhan itu kelebihan dan kekurangan misalkan kelebihan teman-teman ya ini kelebihan nitrogen itu memang daunnya rimbun daunnya rimbun tapi untuk hama itu mudah mudah menyerang hama atau penyakit itu mudah menyerang kalau kelebihan nitrogen terus buahnya atau bunganya itu sedikit biasanya tapi kalau kita menggunakannya sesuai dengan takaran atau volume yang sesuai itu hasilnya akan pasti jauh berbeda dengan yang kelebihan apabila kekurangan nitrogen itu biasanya di batang batang tanaman itu teman-teman ya itu kelihatan pucat terus daun bagian bawah biasanya itu kering teman-teman ya biasanya itu kering nah daunnya menguning rata-rata itu di fase kelebihan atau bilang overdosis teman-teman ya kalau teman-teman mau menggunakan pupuk yang pas dalam fase vegetatif dan generatif harus benar-benar diperti teman-teman ya jangan tertukar antara nitrogen fosfat kalium dan kalsium nah ini biasanya yang tertukar kalium dan kalsium unsur K dan CA kalau kalium itu berarti K kalsium berarti CA teman-teman ya mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk sore ini teman-teman ya nah ini tanaman capek yang kemarin saya revieukan saat penanaman dia usianya sudah 10 hari teman-teman ya ini langsung saya semprot karena sudah ada gangguan hamanya untuk penyemprotan sendiri di minggu kemarin sudah saya ulas disana saya menggunakan apa dan ini besok akan saya tetap kocor teman-teman ya ini karena fase vegetatif dia membutuhkan banyak nitrogen adanya tetap akan saya kocor besok mungkin ilmu saya cuma segitu teman-teman ya barangkali bermanfaat saya Mr. Krasyak pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum